Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Hen dan kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk merakit armor dari Yuga Signus V2 IX ya teman-teman nanti saya akan merakitnya ke bentuk objek yaitu angsa dan sebelum itu, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah Signus Yuga IX yang menggunakan broken cloth dan bandanya ini baik hati sekali karena di IX nya untuk bronze ini kita diberi armor broken jadi seperti ini kalau teman-teman lihat ini armor kepalanya kelihatan seperti retak-retak seperti ini ini broken cloth kelihatan seperti hancur nah ini retak seperti ini cereng dan ini armor dari tangannya nah seperti ini kakinya juga ini kelihatan persis sekali ini retak-retak ini padahal ini memang sengaja dibikin retak ya teman-teman bukan karena retak karena jatuh atau apa ini karena ini kelihatan lepas seperti ini ini sangat keren sekali bandanya membuatnya ini bahkan yang sini patah dan nanti apa saya pasang dengan yang itu apa armornya dari signus kot itu tapi saya rakit dahulu dan ini saya tidurkan saja daripada nanti terjatuh ada proses merakitnya dan sebelum itu seperti biasa kita lihat dulu buku panduannya yang di signus itu yang ini ke signus kot ini kerangkanya ini part-partnya yang ini dilepas ini seperti ini nah ini part-partnya dipasang tapi signus ini bronze berhubung bronze armornya sedikit jadi tidak begitu rumit untuk memasangnya ini ada stunnya dan kita lihat saja dulu seperti biasa ini adalah yang cloth yang tidak broken dari atas ini armor kepala ini armor bahu ini armor tubuhnya ini armor pingganya yang ini ini armor punggung dan ini armor tangannya beda dengan yang kiri yang kiri seperti ini ini dan ini armor ini armor kaki dan disini ini adalah sayapnya untuk signus dan ini tubuhnya ini kaki ini kaki belakangnya dan ini stemnya ini seperti ini dan ini yoga nya kita lihat lagi dan ini armornya kelihatan retak-retak tapi memang bagan armor seperti ini ini masih untung dulu tuh bandek masih diberi satu apa satu bok karakternya juga sama tapi kalau yang gold sand surplus itu sudah kita harus beli sendiri ya teman-teman tidak ada bawaannya dan seperti ini dan seperti ini ini adalah kerangkanya tubuhnya kita pasang dulu disini ini adalah tetap untuk armor ini armor tubuhnya ini ini kita pasang disini setelah itu kita kunci ya seperti ini dan di atasnya ini kita kunci ini nah ini kunci nanti yang armor ini nanti diletakkan disini tapi sebelumnya ini nanti dulu karena kakinya nanti dimasukkan kesini setelah itu kita kunci ini dan setelah itu ini adalah sini aja deh armor bahunya diletakkan disini jadi seperti ini ya katanya teman-teman armor bahunya disini ini agak susah ini agak susah nah ini kunci klik ya robo nya begini dan nanti di lubangnya ini saya putus untuk signus dan yang satunya kita pasang juga ini kita pasang disini begini teman-teman dan setelah itu yang di bagian belakang ini ini adalah armor tangan tangan ini juga tangan ini ini nanti diginikan ya teman-teman lalu ditancapkan tapi ini kita buka dulu kuncinya buat ekor signus jadi ini begini ya teman-teman nah gini ini ini kita masukkan kita masukkan di belakang ini menjadi ekor ini kita kunci nah jadi disini armor apa tangan kanan ini armor tangan kiri dan disini ini ini armor lutut kita pasang aja ini ini armor lutut satunya disini jadi punggungnya signus setelah itu kita menuju saja ke kaki ini 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 armornya kita pasang disini begini sling lalu kita kunci dengan ini jadi seperti ini kaki signusnya atau angsa karena konstelasi signus itu simbolnya adalah angsa nah ini armor satunya di kaki satunya seperti ini klink dan kita tutup dengan ini kakinya sini ini kelihatannya saya salah ini saya salah jadi ini kebalik begini teman-teman nah begini karena yang ini nanti diatasnya untuk penyangga jadi begini kebalik oke dan ini kita tancapkan saja di standnya ini ada oh iya sebelum itu yang bawah ini bisa kita letakkan armor rano penutup tangan sini tapi saya kalau posisi bawah gini saya tidak pernah pasang karena juga bercuma karena nanti juga jadi tataan begini dan juga rawan kalau misalnya jatuh apa-apa itu wah amsyong gitu tidak hilang satu kita sudah amsyong karena itu kecil sekali ya jadi seperti ini ini kalau sudah ditempelkan ke base-nya string dan setelah itu ini kita tempelkan dulu disini itu sickness-nya jreng ya seperti ini teman-teman walaupun ini bronze tapi kelihatan kinclong tapi nah kalau sudah ditancapkan gitu ini armor dadanya ini bisa kita pasang disini ya keren sekali seperti ini dan setelah itu setelah itu sayapnya saja teman-teman disini ada lubang ini ini adalah letak sayap ini kita pasang nah seperti ini lalu sisi satunya kita pasang di lubang sini nah seperti ini jadi nge-signus ke tanah ini dari atas tapi ini masih ada ini armor pinggang armor pinggang itu letaknya di leher sini ini ini kita masukkan saja lalu itu dicolokkan disini kling jadi seperti ini lehernya dan untuk pemer kepalanya ini letaknya disini ini ini tancapkan disini dan jadilah 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 signus ini juga saya pindah dulu nanti saya pajang lagi seperti ini konstelasinya wah kelihatannya cinclong juga teman-teman teman-teman si angsa ini dari depan kita putar lagi ini dari samping keren juga teman-teman karena armornya ini kinclong sekali simple sekali signus bronzen melakitnya juga tidak terlalu sulit juga tidak terlalu makan waktu lama juga tidak lumit kita lihat saja ini ini dari atas nah seperti ini jadi skemanya ini polanya dari sini ini armor kepalanya di leher juga ikat pingganya disini seperti mengalungkan dan armor bahunya ini letak di sini dan armor tubuh armor tubuhnya dari tubuh badannya signus ini dan tangannya ini adalah sayapnya dan armor lututnya juga di belakangnya punggung ini ini adalah armor lutut dan armor kakinya juga menjadi kaki dari signus dan untuk ekornya ini ini adalah armor tangan kiri dan yang bawahnya adalah armor tangan kanan jadi cukup simple saja jadi seperti ini signusnya dan kita tambahkan saja dengan juga yang menggunakan broken club ya saya pasang pose gini saja teman-teman pose simple saja ini armornya kelihatan retak-retaknya jeling sungguh keren sekali teman-teman wah kelihatan broken armornya seperti ini dan saya sedikit bercerita saja juga ini kalau di poseedon dia waktu itu berjumpa dengan lium nidas tidak salah ya namanya itu adalah salah satu dari tujuh mariners yang ability-nya adalah bisa berubah menjadi orang yang dicintai lawannya itu dan waktu Yuga datang ke apa pilar yang dijaganya itu lium nidas itu berubah menjadi Aquarius Camus dan Yuga juga terkejut juga ke guru saya kok seharusnya sudah mati kok masih hidup dan waktu itu Yuga lengah dan lium nidas berhasil untuk apa ya mengalahkannya dan membuat pingsan walaupun dengan cara yang licik dan apa setelah lium nidas itu Yuga ano ke pilar yang dijaga oleh sahabatnya sendiri yaitu Isaac Raken yang itu adalah saudara seperguruannya sama-sama murid dari Kristal Sen dan akhirnya terjadilah pertempuran dan sedikit cerita pada waktu kecil itu Isaac waktu terjadi badai es ya kalau tidak salah nah waktu itu Isaac menolong Yuga yang mau terbawa arus kalau tidak salah ya dan waktu itu matanya Isaac terkena bungkan es yang tajam sehingga apa penglihatannya yang mata kirinya itu ada bekas tuka dan penglihatannya juga apa hilang karena esnya itu rusak matanya dan waktu di awal pertempuran juga Isaac melukai mata mata kiri Yuga dan Yuga tidak melawannya dan makanya itu di seri selanjutnya ada Yuga yang matanya kiri ini ada yang pakai apa ya perban kalau di IX2 ini tidak ada figur kepalanya yang mata kirinya diperban tapi kalau teman-teman membeli yang versi God atau yang Kamui atau armor diwa disitu nanti teman-teman bisa mendapatkan wajah Yuga yang matanya tertutup satu disitu jadi kalau mungkin di seri Aquarius Yuga IX itu kan ada tambahan mata ditutup itu kalau teman-temannya God God itu kepalanya kita ganti disitu sudah sama saja walaupun itu harus dioplos atau dimodifikasi dan saya rasa cukup sekian saja video dari saya semoga teman-teman menyukainya inilah Yuga dengan broken cloth dan ini adalah armor signus cloth dan ini oke juga walaupun kelasnya bronze dan di video saya selanjutnya mungkin saya akan mereview dari Asgard salah satu 7 God Warrior yaitu Hagen nanti mungkin di akhir video bisa saya coba puzzle battle dengan Yuga ini ya dan terima kasih teman-teman kalau meluangkan waktu untuk menonton video saya dukung channel saya terus saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa penyokosmo bye-bye bye-bye